Halo guys, kembali lagi di channel Kureiko Nah, akhirnya sekarang gue bakal bahas tentang patch 2.6 yang udah rilis di Wild Rift beberapa hari yang lalu Sorry ya kalo misalnya telat, soalnya kemarin itu agak capek cuy, banyak banget yang harus dibahas gitu Yang pertama tentunya ada champion baru yang udah rilis yaitu Kel dan juga Morgana Dan ternyata Kel itu kayaknya agak OP ya Ditambah lagi kemarin itu ada bug soal Kel dibarengin dengan item runaan Dan bahkan item runaan ini ampe di disable untuk si Kel ini ya Kemudian yang kedua yaitu Dr. Mundo yang dapetin revamp atau VGU atau Visual Graphic Update Dan ini kemarin juga udah gue bahas penjelasan skillnya, tips, combo, counter, dan lain-lainnya lah Menurut gue gimana nih Mundo yang baru nih? Menurut gue pasifnya lumayan menarik sih, cuman ya soal item anti heal kena terlalu banyak ya agak susah juga sih Kemudian ada beberapa fitur baru, misalnya kayak untuk draft pick sekarang bisa nge-ban 5 championnya Kalo dulu kan cuma 3 Dan salah satu yang paling menarik menurut gue adalah soal hadiah rank Itu hadiah rank sekarang bagus banget sih Bisa ambil recall, ada trail, ada emote, bisa ngambil skin dari season sebelumnya Yaitu yang Trindamir, wah ini enak banget sih Untuk kalian yang belum punya skin season Trindamir dan pengen koleksi skin season itu belilah dari sekarang cuy Karena di season depan itu gak bakal ada lagi skin season Trindamir Karena diganti dengan Jinx Jadi tujuan itu sebenernya buat orang-orang yang belum main sama untuk orang-orang yang di server baru gitu Dan untuk season sekarang itu hadiahnya itu skin Orianna ya Ya lumayan menarik lah Kemudian juga ada wild pass season 4 yaitu Hexplorer Sivana yang kemarin juga udah gue bahas nih Sampai ke level 50 udah gue naikin, skinnya juga udah gue bahas Kemudian selanjutnya soal mode baru Ini yang paling gue suka cuy Yaitu Ultra Rapid Fire atau Wolf Nah jadi mode ini kayaknya bakal rilis di sekitar tanggal 10 cuy Karena nantinya di tanggal 10 ada event bingo gitu loh untuk Ultra Rapid Fire ini Jadi nantinya di mode ini tuh cooldown kita bakal berkurang mungkin sekitar 75 atau 80% lah Jadi kita bisa nge-spam gitu Tapi tentunya ini cuma mode kayak arcade gitu yang gak bakal naikin rank kalian Tapi kalau Windrath sih kayaknya ngaruh ya Kemudian soal skin baru Nah pada tanggal 3 Desember kemarin kan udah rilis beberapa skin ya Ya udah rilis di shop lah gitu Kemudian di tanggal 4 ada skin seasonnya Orianna Dan pada tanggal 9 nanti itu bakal ada skin Mecha Kha'Zix Mecha Rengar Dan juga Warden Jax Dan kemudian pada tanggal 15 Desember itu ada skin baru Crystal Rose Ada Crystal Rose Ezreal, Jarvan, Lux dan juga Sona Dan semuanya itu belum ada di low PC baru ada di Wild Rift doang Kemudian soal aksesoris Jadi di sepanjang patch ini bakal ada banyak banget aksesoris cuy Mulai dari Bubble, Avatar, Emote, Recall, Border, Rift Emblem Dan lain-lain Sekarang soal event Nah yang pertama itu ada event Path of Justice Nah ini event Cal Morgana yang kalian bisa dapetin salah satu championnya secara gratis Dan event itu dimulai dari tanggal 3 Desember kemarin Kemudian yang kedua ada event bingo untuk mode baru Yaitu Ultra Rapid Fire Mode Yang dimulai pada tanggal 10 Desember jam 7 pagi Kemudian di tanggal 15 Desember yang soal skin Crystal Rose itu juga bakal ada eventnya Yang kayak sih paling dapetnya itu pose dari skinnya cuy Biasanya sih gitu ya Dan di tanggal 15 juga bakal ada event di gamenya Hextech Mayhem Jadi kalian tau ya kalo Riot itu ngerilis yang namanya game Hextech Mayhem Nah kalo misalnya kalian jalanin misi di game Hextech Mayhem itu Nantinya di Wild Rift kalian bakal dapet kayak avatar gitu loh Kemudian juga ada fitur sosial Nah sekarang kalo misalnya untuk guild Sekarang kalian bisa ngeser link guild kalian Kemudian kalian juga bisa ganti icon guild kalian Dengan icon yang bertemakan Arcane cuy Nah tapi ini gak permanent ya Jadi limited time gitu loh Jadi mungkin setelah 1 bulan nanti gak bakal bisa lagi dipake Kemudian jangan main judul pas lagi dialog guild vs guild Memperbesar ukuran textnya Dan beberapa perbaikan bug Kemudian tentang temen dekat ini juga ada beberapa pembaruan Misalnya kayak Sekarang icon temen dekat ini nantinya bakal ditampilkan dari tingkat 1 Kemudian efek dan text spawn itu nantinya bakal tersedia dari tingkat 2 Yang sebelumnya itu dari tingkat 3 Kemudian untuk temen yang udah berada di tingkat 3 Misalnya kayak temennya itu ngekill Dan temen dekatnya yang satu lagi itu ngelakuin assist Nanti bakal ada efek gitu sih Tapi hanya muncul 1 kali dalam 1 game Kemudian kalo misalnya temennya dapet ace Dan temennya yang satu lagi itu nolong mereka Atau assist nanti juga bakal ada efeknya Ada ammo exclusive gitu Yang bakal muncul otomatis Dan juga kalo misalnya ngancurin tower Dan dibantu sama temen dekatnya Itu nanti juga bakal muncul Kemudian juga ada pilihan untuk ngeaktifin notifikasi Kalo misalnya temen dekat kalian itu online Dan yang terakhir perbaikan bug Kemudian soal komunikasi Jadi sekarang emote dari temen kalian itu Bakal selalu keliatan walaupun temen kalian itu jauh ya Di lopisi seinget gue juga gitu Kemudian juga bisa nge-mute berbagai jenis komunikasi Yang bisa kalian cek di papan skor Sekarang ada pilihannya gitu Kalo dulu kan cuman mute yaudah mute gitu Kemudian untuk nge-set-set gitu Mereka udah ngerombak tampilan visualnya Kemudian selanjutnya tentang kontrol ya Nah ini lumayan menarik cuy Jadi kalo misalnya kalian pake champion Yang skillnya itu bisa dikasih ke temen Ama diri sendiri juga Itu nantinya bakal bisa kalian atur di setting Kalo misalnya kalian pencet doang nih skillnya Dia bakal langsung otomatis mengarah ke temen kalian Jadi kalian gak salah pencet lagi nih Aduh kepake sendiri Gak ada lagi kayak gitu cuy Di bagian setting control Di bagian yang live buff targeting priority Nanti kalian pilih otomatis cuy Jangan yang always self Jadi kalo misalnya kalian nge-heal ataupun nge-seal Itu kalo misalnya dipencet doang Dia bakal otomatis ke temen kalian Nah ini sebenernya untuk support sih Kemudian yang kedua Sekarang bisa mengatur ketinggian kamera Jadi kalo sekarang itu kan wildreaf tinggi banget ya kameranya Gue ngerasa banget sih Beda banget ama AOV dan juga Mobile Legends gitu Tapi menurut gue lebih bagus tinggi aja sih Supaya lebih luas gitu ya Terus yang baru juga ukuran tombol pink itu bisa kalian atur ya 100%, 110%, dan 120% Dan yang terakhir soal beginner default dan juga advanced default Jadi kalo misalnya ada pemain yang baru ya Misalnya dia masih baru nih Gak pengen pengaturannya ribet-ribet Pencet aja yang beginner default ini Atau kalo misalnya udah advanced gitu Pilih aja yang advanced default Tapi ini kalo misalnya kalian pencet Dia bakal langsung nge-default semuanya ya Kemudian juga ada beberapa tambahan sedikit Misalnya kayak sekarang Kalo misalnya kalian buka tab event ya Dia bakal ngasih tau berapa hari lagi event baru itu akan muncul gitu Kemudian memperbaiki visual effect untuk solar recharge blade Kemudian mengoptimasi penggunaan daya atau penggunaan baterai di 90 dan juga 120 fps Memperbaiki algoritma matchmaking Dan yang terakhir nambahin pilihan buat mati notifikasi dari gamenya Sekarang soal perubahan champion Yaitu ada buff, knife, dan juga adjust Yang pertama Amumu Nah Amumu ini sedikit di adjust ya Yang pertama untuk start dasarnya itu Darahnya dikurangin Kemudian mana regennya dikurangin juga Kemudian untuk skill 1 Nah ini lumayan menarik cuy Jadi sekarang ada efek baru Dimana dia bisa nyimpen skill 1 ini sampai 2 Wah ini enak banget sih Bisa pake skill 1 2 kali loh Nah walaupun ada cooldown itu 3 detik ya Dan cooldown itu gak bisa dikurangin cuy Tapi itu ngumpulin stack atau jumlah skill 1 itu lumayan lama ya Mulai dari 17 detik sampai 14 detik Kemudian penggunaan mana-nya dikurangi Tapi damage-nya dikurangi Kemudian untuk skill 2 yang nangis Nah itu damage-nya dinaikin Tapi persentase damage-nya dikurangi cuy Dari 1,1% turun jadi 1% Dan dilihat game itu dari 2% turun jadi 1,6% Ini kayaknya lebih keturun sih damage-nya Kemudian skill 3 juga slow-nya dikurangi Dari 30% ke 20% Dan untuk skill ulti Sekarang range-nya itu Atau jarak lingkarannya itu dikurangi sedikit Dari 5 jadi 4,75 Dan durasi stunnya sekarang yang dulunya Dari 1,5 sampai 2 detik Sekarang dibikin fix di 1,5 detik aja Skill 1 yang bisa 2 kali Menurut gue lumayan menarik sih Dengan 3 detik cooldown ya Kemudian yang kedua Ace Nah kata developer-nya Ace masih kurang Yang akhirnya base attack damage-nya dinaikin sedikit Dari 5-2 naik ke 5-8 Udah itu aja Kemudian Kathleen Kata developer-nya ulti Kathleen itu terlalu sakit Akhirnya untuk damage dasar ultinya itu sedikit dikurangi Dari 300 turun ke 200 Dari 750 turun ke 550 Ini cuma damage dasar doang yang dikurangi ya Untuk scaling itu masih aman aja Kemudian Gragas Nah ini sedikit di buff Dimana untuk skill 2 Ini damage monsternya bakal lebih naik cuy Dari 300 naik ke 400 Jadi sedikit lebih cepat lah ya Untuk goker jungle-nya Dan untuk ulti Damage dasar di early game itu dinaikin cuy Dari 150 naik jadi 200 Tapi kalau misalnya udah di level 3 Skill ultinya ini sama aja damage-nya Dari 400 ke 400 Kemudian Grave Nah kata developer-nya Grave ini masih bagus banget Dan bener-bener populer ya Akhirnya sekarang dia sedikit dinaf Yang pertama itu untuk seter dasar Dimana damage critical strike itu dikurangi Dari 140% turun jadi 130% Dan kemudian untuk skill 3 Kudanya juga dinaikin 1 detik Kemudian Irelia akhirnya dinaf Yang orang-orang itu pada heran ya Kenapa asol dinaf tapi Irelia dibiarin gitu Nah akhirnya sekarang Irelia dinaf Yang pertama untuk pasif itu damage-nya dikurangi ya Yang awalnya 14-70 dikurangi jadi 10-66 Dan growth per level itu juga dikurangi Yang awalnya itu 10 ditambah 4 per level Dikurangi jadi 6 ditambah 4 per level Kemudian untuk ulti Nah tapi ulti ini cuma perbaikan bug Tulisan text doang ya Kemudian jazz Nah ini seperti yang gue bilang kemarin ya Jazz itu gue rasa agak kurang Akhirnya dia di buff Yang pertama untuk seter dasar AD per level itu dinaikin Dari 3,6 naik ke 4,55 AD itu attack damage ya Kemudian armor dasar atau physical defenses juga dinaikin Dari 35 ke 40 Nah gitu dong armor itu penting coy Soalnya udah pake melee Udah dapet armor tambahan Masih aja kayak kurang gitu Kemudian untuk skill 1 Yang jarak deket itu damage-nya juga dinaikin Di level 1 sih sama 60-60 Tapi setelahnya dinaikin sedikit coy Kemudian radius damage skill 1 ini Juga sedikit dinaikin ya Dari 2,25 naik jadi 2,5 Dan untuk yang skill 1 jarak jauh Itu damage-nya juga sedikit dinaikin Di awalnya masih sama damage-nya 70 Tapi setelahnya bakal dinaikin Kemudian untuk skill 2 Itu kan ada pasif regen mana ya Nah itu regen mana-nya dinaikin lagi Dari 6 naik ke 8 Dan dari 18 naik ke 20 Naik ke 2 lah ya Dan skill 3 itu kan dia bisa bikin gerbang ya Terus nantinya bisa pake skill 1 Biar skill 1 itu damage-nya naik gitu Nah damage skill 1 itu nantinya bakal dinaikin Dari yang awalnya itu peningkatan damage-nya cuma 40% Sekarang dinaikin jadi 50% Lumayan sih Gue juga ngerasa kalo misalnya skill 3, skill 1 itu kayak damage-nya Biasa aja gitu Geli-geli gitu Ah apa nih damage? Biasa aja gitu Gak ada yang ditakutin nih Kemudian cannon Nah kata developernya cannon ini termasuk pilihan yang aman Picken yang aman dan lumayan kuat gitu ya Nah akhirnya di dinaf Yang pertama untuk skill 1 itu damage dasarnya dikurangi Dan untuk skill 2 damage dasarnya juga dikurangi Kemudian miss fortune Nah miss fortune kata developernya masih agak kurang ya Jadi akhirnya skill 2 itu di buff Dimana bonus movement speednya itu bakal dinaikin Dari yang awalnya 35 naik jadi 50 Dari 65 naik ke 80 Ini lumayan loh naiknya sih Dan kemudian untuk ulti Sekarang rasio attack damagenya dinaikin Dari 75 ke 85 Dan rasio AP juga dinaikin Dari 20 naik ke 25% Jadi scalingnya itu dinaikin Supaya damage ultinya itu lebih gede lagi Kemudian Nunu dan Wilam Ini juga masih bagus banget ya Jadi dia sedikit dinaf Dimana cooldown skill 1 itu dinaikin 1 detik cuy Jadi untuk ngeker jungle Ya agak sedikit lebih lama lagi Kemudian Senna Nah ini Senna juga sedikit di buff Kan kalo misalnya dia pake ulti Itu kan pelurunya kayak keliatan banget geraknya ke ujung ya Nah itu sekarang pemisilnya itu Atau pelurunya itu dibikin lebih cepet lagi gerakannya Dari 100 naik ke 170 Kemudian Soraka Ini juga kayaknya kemarin di buff ya Sekarang masih di buff lagi Karena masih agak jarang keliatan kata floppernya Jadi skill 2 untuk heal itu dinaikin 10 Dari 80 ke 90 Dari 200 naik ke 210 Kemudian Twisted Fate di nerf Yang pertama HP per level itu dikurangi Dari 115 turun jadi 105 Kemudian skill 2 juga cooldownnya Yang sebelumnya fix di 6 detik Sekarang dibikin jadi 8 detik 7 setengah detik Dan di light game itu jadi 6 setengah detik Bahkan di light gamenya aja Bersih lebih lama dibandingkan yang sebelumnya ya Dan yang terakhir untuk ulti Sekarang jangkauannya itu Atau jaraknya sedikit dikurangi Dari yang awal 5000 turun jadi 4200 Tapi emang sih Ulti TF di Wild Rift itu Kalo misalnya kita bikin skala di Wild Rift Dengan di PC ya Emang di Wild Rift itu jauh banget sih Ulti TF ini Kemudian Vegard Nah Vegard ini ternyata di Wild Rift agak kurang ya Untuk setelah dasar HPnya itu dinaikin Dari 530 jadi 570 Kemudian armornya juga dinaikin Dari 30 ke 35 Kemudian skill 2 Damage dasarnya dinaikin Dari 80 ke 100 Dan dari 275 Naik ke 280 Dan damage ultinya juga dinaikin Gue ngerasa Vegard ini damage-nya emang agak kurang ya Kayak Iya sih skill 3 nya ngeselin Cuman damage-nya kurang gitu Kayak nyampah pake ulti itu kayak Hah gak mati gitu loh Kemudian sayah Nah sayah ternyata sekarang di nerf ya Yang pertama setelah dasar attack damage-nya itu dikurangi Dari 64 ke 58 Dan skill 2 itu cooldownnya dinaikin di late game cuy Awal sih sama-sama 19 detik ya Tapi nantinya Yang awalnya cooldownnya cuma 13 detik Naik 3 detik jadi 16 loh Kemudian Shinzo Ini salah satu raja jungle dulu yang sering buat dipake Terus udah di nerf berkali-kali Sekarang dia jarang keliatan Dan akhirnya di buff Yang pertama untuk setelah dasar HP dinaikin dari 610 Naik ke 650 Kemudian armor per levelnya dinaikin dari 3,9 ke 4,3 Dan kalau misalnya di level 15 Itu yang sebelumnya cuma 90 Naik jadi 96 Kemudian Z Aduh Z Di nerf lagi loh Yang pertama setelah dasar Armornya dikurangi dari 40 ke 35 Dan damage ke 1 juga dikurangi cuy Dikurangi 10 sih Dan yang terakhir Ziggs Nah Ziggs ini bener-bener sering banget dipake di mid ya Dan bahkan sebagai APC di Dragon Land Jadi setelah dasar itu dikurangi HP per level itu dikurangi dari 115 ke 105 Kemudian mana-nya itu juga dikurangi Dari 4,80 jadi 4,35 Untuk skill 1 sekarang Penggunaan mana-nya dibikin lebih boros lagi Dari 45 naik jadi 55 Dan dari 60 naik jadi 70 Jadi pengguna mana-nya itu lebih boros 10 lah Dan untuk skill ulti Codennya juga dinaikin 15 detik cuy Dari 80 naik jadi 95 Dari 50 naik jadi 65 Waduh lumayan sih Kemudian juga ada tentang item baru Nah item baru gue udah bahas ya Ada Bansis Fail Ada Edge of Night Ada Hextech Mega Drive Dan juga Extallicate Jar Nah itu videonya udah gue bikin terpisah ya Udah jelas lah disana Dan kemudian ada satu item yang di nerf Yaitu Road of Edge atau Roa Kalau dulu kan Roa ini dia bakal nge-stack setiap 30 detik ya Nah nanti bakal di nerf dimana dia baru bakal nge-stack setiap 45 detik Jadi yang biasanya stack itu mentok di 5 menit Sekarang jadi lebih lama lagi Yaitu di 7,5 menit Kemudian sedikit perubahan pada run Yaitu run Fawn of Life Kata developernya run ini OP banget dalam berbagai skenario cuy Yang akhirnya ini sedikit di nerf Yang sebelumnya kalau misalnya tanda yang dikasih ke musuh itu bertahan selama 4 detik durasinya ya Sekarang dikurangin jadi 3 detik doang Dan kemudian yang sebelumnya itu cooldownnya untuk champion melee 6 detik Dan untuk champion range 10 detik sekarang dinaikin lagi cooldownnya Untuk champion melee cooldownnya 8 detik Dan untuk champion range cooldownnya 12 detik Oke kayaknya itu aja sih yang bisa gue bahas di patch 2.6 ini Walaupun gue agak kecewa karena micnya masih belum oke ya Tapi gue seneng sih karena ada mode baru ya Sekarang dari gue dan sampai jumpa di video berikutnya Sub indo by broth3rmax